Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Berita terbaru Pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid tidak terima kliennya ditahan. Pihaknya juga optimis mengatakan bahwa kliennya pasti terbukti tak bersalah ketika dipersidangan nanti. Diketahui Bahwa Nikita Mirzani menjadi tersangka atas laporan di Tomahendra. Nikita Mirzani resmi ditahan di rutan kelas IIB Serang, Banten. Sejak Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, malam. Nikita Mirzani ditahan sebab tersangka kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, atas laporan di Tomahendra. Dikutip pada channel YouTube Celeb Oncam News, Fahmi Bahmid optimis Nikita Mirzani tak bersalah di pengadilan nanti. Bagi Fahmi Bahmid yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bukanlah suatu perbuatan pidana. Tapi, Nikita Mirzani dinilai sudah melakukan tindak pidana sehingga dilakukan proses penahanan. Menurut tafsir itu adalah sebuah perbuatan pidana. Tapi menurut tafsirnya kami itu bukan. Urusan tafsir menafsir nanti di pengadilan. Terang Fahmi Bahmid Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, Statemennya ada. Dia ambil dari tulisan-tulisan, Apakah itu tindakan pidana? Tidak ada satupun yang boleh menghukum kecuali hakim. Terang Fahmi Bahmid Bahkan Fahmi Bahmid tak terima Nikita Mirzani ditahan. Ia lantas menegaskan bahwa kliennya bukan seorang pembunuh apalagi seorang teroris. Niki bukan pembunuh. Niki bukan narkotik. Niki bukan teroris dan lainnya. Dia hanya memposting pendapat dia bahwa ini ada seseorang yang bermasalah. Tegas Fahmi Bahmid Fahmi Bahmid pun sangat optimis bahwa Nikita Mirzani tak lakukan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Sangat optimis. Orang posting-posting gitu jadi masalah seperti ini gimana? Ucap Fahmi Bahmid Bukan saya yang membuktikan. Itu tugasnya jaksa. Tambah Fahmi Bahmid Nikita Mirzani Traktir Tahanan Rutan Nikita Mirzani telah mentraktir pizza untuk 700 tahanan di Rutan Serang, Banten. Nikita Mirzani rela mengeluarkan dana sampai 10 juta rupiah demi membeli pizza untuk sekitar 700 orang. Nikita Mirzani traktir pizza untuk 700 tahanan di Rutan Serang, Banten. Instagram story at Nikita Mirzani Mawar di garis bawah 172. Hal tersebut disampaikan asisten Nikita Mirzani, Jessica Tiffany, yang dipercaya mengelola akun Instagram terverifikasi at Nikita Mirzani Mawar di garis bawah 172. Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Halo Gus, jadi hari ini Kak Niki request ke bapak pengacara dia pengen makan pizza, kata Jessica. Sudah gitu, kata Kak Niki kalau dia makan, ya semuanya juga harus makan, sambungnya. Bersama manajer Nikita Mirzani, Dea Hanifah, ia memborong banyak pizza untuk dibagikan kepada 700 orang yang ada di Rutan Serang. Jadi aku dan Kak Dea langsung aja beli pizza sebanyak itu, iya sebanyak itu, kata Jessica Sembari menunjukkan bil total lebih dari 10 juta rupiah. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.